Intro Selamat malam Pemirsa, saya Tina Talisa, ini saatnya Anda berbicara kepada kami dalam Talk to iNews karena ini adalah kesempatan bagi Anda memberikan komentar, tanggapan tentang isu yang dibahas oleh kami setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam langsung dan kami hadirkan selalu narasumber, ini adalah cara kami untuk memberikan kesempatan bagi Anda mendengarkan apa kata para tokoh soal yang Anda pertanyakan dan hari ini kita akan bicara mengenai energi spesifiknya soal bahan bakar minyak yang jadi urusan kita semua komentar bisa Anda berikan melalui iNewsTVMobile.com dan nanti kami akan sampaikan juga kalau ada pertanyaan boleh loh, bisa titip pertanyaan kepada kami dan kami akan sampaikan kepada narasumber ada tiga orang, tapi sebelum kita bersama dengan tiga orang narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya kita akan ajak Anda melihat tayangan yang sudah disiapkan berikut ini Januari 2015 lalu secara resmi pemerintah tidak lagi mensubsidi BBM Premium kebijakan ini diambil lantaran pemerintah merasa terbebani dengan besarnya biaya subsidi hilangnya subsidi membuat harga premium mengikuti harga minyak dunia dan lagi-lagi masyarakatlah yang akan menanggung bebannya karena tidak hanya harga BBM yang akan naik melainkan harga-harga sembako dan bahan kebutuhan pokok lainnya pun ikut naik sangat disayangkan ketika pemerintah tidak lebih dulu mengevaluasi biaya produksi BBM padahal banyak pihak menuding harga BBM khususnya jenis premium dibuat tanpa transparansi yang jelas dari pemerintah tata kelola yang tidak efisien dan praktik mafia migas pun disebut-sebut sebagai salah satu penyebab mahalnya biaya produksi BBM di negeri ini pada November 2014 pemerintah melalui kementerian ESDM membentuk sebuah tim reformasi tata kelola migas atau dikenal dengan sebutan tim anti mafia migas tim tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak mafia migas dan mampu memberikan rekomendasi terkait reformasi tata kelola migas di akhir masa tugasnya tim mafia migas telah memberikan 12 rekomendasi yang diharapkan mampu memberikan perubahan dalam tata kelola migas nasional salah satu rekomendasinya adalah dengan meninjau ulang fungsi dan tugas anak perusahaan Pertamina yakni Petral Petral dituding sebagai pihak yang selama ini membuat aktivitas produksi BBM menjadi tidak efisien dan pada Mei 2015 akhirnya anak perusahaan Pertamina ini pun resmi dibubarkan pemerintah lalu pertanyaannya apakah dengan dibubarkannya Petral pemerintah mampu memberikan BBM yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat? yang pertama saya perkenalkan adalah Menteri Energi dan Sumber Darian Mineral Pak Sudir Mas Ais, selamat malam Bapak mitra kerjanya Pak Karde Warnika yang harus menjadi penyeimbang di DPR Ketua Komisi 7 Pak kabar Bapak? ini yang baru pensiun sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Bang Faisal Basri yang selalu dimudahkan oleh wartawan disebutnya sebagai tim anti mafia migas saya ke Pak Menteri dulu Pak ini kan ada masukan-masukan rekomendasi dan Bapak sampaikan 60% itu sudah dijalankan selebihnya masih ongoing tapi buat publik yang kerasa adalah soal harga yang harus diterima oleh konsumen dan saya boleh ajak dulu untuk melihat bagaimana ada perubahan harga yang kemudian ditunda boleh kita saksikan sama-sama Pak Mirsa nah ini adalah acuannya Pertamax Plus jadi 10.550 kemudian Pertamax 9.600 lalu Pertadexnya 12.200 premium tetap 7.400 dan solar 9.200 per liter kemudian ditunda memang ini urusan Pertamina tapi kemudian DPR diantara wakil ketua DPR Pak Agus Enmanto dari Fraksi Demokrat bilang kok pemerintah ini galau gitu menurut Bapak galau gak Pak? kalau kita mengacu pada rekomendasi tim itu kan jelas sekali bahwa spiritnya itu bagaimana caranya mengelola pasokan rantai pasokan seplecen dengan cara seemisin mungkin dan itu kita apresiasi dan karena itu kemudian beberapa langkah sudah kita kerjakan termasuk salah satu rekomendasi kan meninjau kembali keberadaan yang terkelah pemerintah atau Pertamina memutuskan di andresolat pemerintah dibubarkan kemudian diinvestigasi itu bagian dari usaha untuk mendapatkan seple yang efisien nah kaitannya dengan pengharga BBM ingin saya jelaskan ada dua kelompok satu kelompok BBM yang masuk dalam kelompok BBM bersubsidi dan non-subsidi kalau non-subsidi itu memang itu murni urusannya Pertamina urusannya korporasi lah Pertamina, Shell dan sebagainya jadi menjadi tugas dan domennya mereka untuk menyesuaikan harga gimana mereka memerlukan dan kapan waktunya pun terserah Pertamina terserah dan selama ini sebetulnya normal saja tiap dua pekan mereka mengumumkan harga pertama langsung di tempel diberitahu di SPBU nah yang subsidi menjadi tugas pemerintah karena memang Undang-Undang Dasar mengatakan dan Undang-Undang Migas mengatakan pemerintah tidak boleh melepaskan begitu saja kemungkinan di pasar karena itu harus ada saya menyebutnya moderasi harus ada cara untuk membuat pergerakannya itu lebih smooth sehingga kejolak yang tadi disebutkan kepada harga raya tidak terlalu besar pengaruhnya ini yang menjadi tugas pemerintah nah karena itu kemarin kita ini bukan soal galo tapi lebih bagaimana caranya mensinkronkan antara geraknya korporasi dengan geraknya pemerintah nah tadi pagi kami rapat disepakati bahwa untuk urusan non subsidi yang akan mengumumkan Pertamina jadi Pertamina akan memberikan satu update kepada SPBU gitu kemudian yang subsidi dikerjakan oleh pemerintah ini kalau SOP ini sudah jalan barangkali ke depan akan lebih smooth proses-proses cermati dan tidak perlu lagi ada drama penundaan apa segala macam itu jadi yang ini menurut Bapak kekurang cermatan dalam mendesain atau kesalahan dalam penerapan sehingga sudah diumumkan lalu ada penundaan nggak ada yang kurang cermat tidak ada yang salah karena saya bilang tadi pagi dalam press conference kebijakan mencabut subsidi ini kan baru berjalan mungkin 3-4 bulan ya jadi memang kita masih perlu belajar bersama baik korporasinya masyarakatnya pemerintahnya gitu tapi buat publik rasanya gini belajarnya ini ongkosnya mesti diterima sama publik gitu Pak tentu saja dan tidak ada kebijakan yang menguasai semua pihak yang penting adalah kita jujur mengatakan pada masyarakat inilah keadaannya saya bilang kita lihat setahun setelah kebijakan itu diterapkan trennya bagaimana harga bagaimana kemudian nanti ketemu pola yang lebih optimal dan kalau hari ini kita berharap akan ada suatu kebijakan yang menguasai semua pihak tidak realis jadi yang penting adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi kita tidak menyembunyikan sesuatu dan dengan itu kan kebijakan itu juga ada aspek pendidikan pada masyarakat dengan resiko juga pemerintah dianggap keperluar rakyat gitu ya Pak ya dalam kaitan ini ya indahnya demokrasi kan begitu dan yang pasti diantara keras adalah Pak Kardaya gitu ya sebagai Ketua Komisi 7 dari fraksi yang bukan pendukung pemerintah juga pendukung pendukung jika pemerintahnya benar jika pemerintahnya benar oke oke Bapak bilang kalau pemerintahnya benar nah yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu dalam sudut pandang pemerintah tentunya ini adalah cara-cara yang benar dan dengan tujuan lebih baik meskipun ongkosnya agak mahal Bapak sepakat gak dengan itu? begini kalau saya menilai bahwa mohon maaf ya pemerintah termasuk Pertamina belum mengerti apa itu BBM belum mengerti karena begini BBM itu adalah berdasarkan konstitusi menguasai hajat hidup orang banyak itu lalu harganya tidak boleh dilepas ke pasar itu ada konsekuensinya tadi sudah disebutkan Pak Perniman juga sepakat tidak boleh dilepas ke pasar lalu ini yang paling dipentingkan di dalam kebijakan mengenai BBM itu karena semua masyarakat itu rakyat itu nyoroti jadi jangan siksak jangan kiri lalu kanan jangan diumumkan lalu dicabut itu kosnya sangat besar dan menjadikan walaupun yang mengumumkan Pertamina yang mencabut Pertamina tetapi kredibilitas pemerintah dipertaruhkan disitu itu beda kalau misalkan harga batu bara gitu gak ada masalah harga chat gak ada masalah tapi once harga BBM harus berpikir 2-3 kali kalau mau mencabut untuk itu maka dalam hal BBM itu sebelum mengeluarkan dipikir panjang pikirlah satu kepentingan rakyat pikirlah dua dampaknya pikirlah tiga adalah risiko-risiko mengenai ya nanti dianggap pemerintah ini galo pemerintah ini tidak jelas dan lain sebagainya dan rakyat berhak ngomong begitu karena yang dibicarakan adalah BBM tapi gini Pak soal harga memang rakyat masakan dampaknya tapi di sisi lain yang dilakukan sekarang adalah akumulasi dari apa yang tidak dilakukan dulu-dulu kan Pak bagaimana kita misalnya sudah terbiasa dimanja dengan subsidi lalu kemudian sekarang diambil kebijakan kita semua kagetan bukankah ini harus dilakukan cepat atau lambat enggak sekarang lima tahun lagi jadi memang enggak pernah ada waktu yang tepat Pak begini yang namanya dalam hal BBM ini nomor satu harus mempertimbangkan kepentingan rakyat itu tidak bisa tidak pemerintah kemarin pemerintah pemerintah jadi segala sesuatu dipertimbangkan lah ini rakyat dulu tidak ada pembedaan bagi rakyat itu ini subsidi atau tidak subsidi bahwa semua BBM itu terkait dengan kepentingan rakyat jadi dalam mempertimbangkan harga BBM maka kepentingan rakyat itu menjadi utama itu saya ke Bang Faisal catatannya rakyat kemudian tadi kan di ujung tayangan yang kami buat bahwa masyarakat ingin dapat bahan bakar yang berkualitas dan terjangkau mungkinkah dua-duanya itu tercapai atau misalnya kalau berkualitas pasti harganya tidak terjangkau kalau terjangkau pasti tidak berkualitas nah dari kajian tim anti-mafia migas mohon maaf saya singkat supaya tidak kepanjangan tim reformasi tanah kolon migas apakah akarnya itu tadi yang disebut gara-gara si mafia migas ini dan kalau ada mafia kita sebut tim anti-mafia migas siapa sebenarnya mafianya bang? kalau yang pertama tentang harga dulu ya kita tidak bisa mengendalikan harga krud dunia jadi ini yang masalah kan itu kalau kita bisa mengendalikan ya gampang semua dan harga krud itu mencapai kalau tidak salah sih antara 70-80% harga BBM itu ya kalau mafia kan cuma mengambil V1,2 tapi dia merusak patanan yang satu ya nah kemudian tugas pemerintah kan susahnya adalah menstabilkan harga agar gonjang-ganjingnya tidak terlalu lebar jadi to smooth the process kalau pakai pasar itu nah kita belajar saya rasa saya udah ngobrol sama anak gua Pak Menteri Pak Agus Pak Menteri rasanya kita perlu nih diskusikan dan saya walaupun udah pensiun saya mau welcome banget diskusi sama teman-teman walaupun gede perpanjang tetep lanjut ya iya belajar misalnya kasus Malaysia di Malaysia itu lebih stabil tiga bulan ini harga tidak berubah di Malaysia kenapa? dia ada komponen pajak kalau harga mencapai lebih tinggi dari itu pajaknya tidak diberlakukan tapi pasti Pak Bambang nih marah kan KPN 10% tapi kan nanti ada komponen-komponen pajak yang fix ada yang fleksibel yang fleksibel misalnya apa kalau di Thailand ada oil fund itu apa? jadi untuk dana minyak yang kita dedikasikan untuk generasi mendatang kan kita pakai minyak yang tidak terbarukan semakin banyak kita pakai kan merampas hak dirasim datang jadi semacam dana abadi umat tapi untuk minyak itu ya itu Timor Leste oke itu sudah punya 16,5 miliar USD kita baru mau dipikirin oke kita lanjut ya nah hal-hal seperti itu nanti kita akan coba diskusikan sehingga kita dapat formula yang stabil gitu jadi sebetulnya mafia itu bukan satu-satunya faktor yang selama ini dianggap sebagai penyebab harga jadi gonjakan gitu oke nanti kita bisa diskusikan oke bisa diskusi lebih lanjut di suarawan 88 kemudian nanti gimana sih apa Pertalite itu lalu bagaimana fluktuasi soal Pertamax yang kita suka deg-degan kita harus siap deg-degan dan harus mulai terbiasa dengan itu kami lanjutkan tetap bersama kami di talk to Ayus jangan lupa berikan komentar di anyustvmobile.com